Sejak dibentuk tahun 2021 lalu, tim Saberpungli Bengkulu Selatan diperkuat oleh Polres Bengkulu Selatan dan Kejaksaan Negeri dan Inspektorat. Namun saat ini tim Saberpungli memiliki anggota baru yakni TNI dari Kodem 0408BSK dan Satpol PP Bengkulu Selatan. Tentunya dengan bertambahnya anggota ini membuat tim Saberpungli harus lebih kuat dan masif dalam penjaga dan menindak pungutan liar, baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat umum. Wakil Ketua Tim Saberpungli Bengkulu Selatan, Hamdan Syarba ini menerangkan tim yang dibentuk sejak 3 tahun lalu terus bekerja, namun lebih pada pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Dengan bertambahnya anggota Tim Saberpungli, pencegahan terhadap aksi pungli bisa maksimal dan berharap tahun 2024 tidak ada oknum apapun yang tersandung kasus pungutan liar. Tak hanya itu bersama Tim Saberpungli, lanjut Hamdan pihaknya membuat call center dan media sosial Facebook tempat pengaduan masyarakat apabila mendapati pungli, sehingga Tim Saberpungli lebih mudah memantau keluhan masyarakat melalui Facebook. Ini Tim Saberpungli Bengkulu Selatan akan lebih berterang dan lebih berfungsi lagi untuk menerangkan saliannya pungli. Dan ketuanya untuk Tim Saberpungli ini diketuai oleh Pak Wakapore Pemerintahan, maka ketua saya sendiri sebagai inspektor perusahaan, maka ketuanya dari Kejaksaan Perusahaan. Tapi selamat datang.